Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hari ini Tuhan menyapa kita dalam kehidupan rohani kita terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika kita diberi hadiah oleh seseorang, namun orang itu memberikan kepada kita dengan muka muram dan bersungut-sungut. Bagaimana perasaan kita ketika kita menerimanya? Pasti kita akan bertanya-tanya dan merasakan enggan menerima. Berbeda jika orang tersebut memberikan dengan wajah yang bahagia dan berkata-kata manis kepada kita. Pasti kita dengan sukacita menerimanya. Nah, sama seperti halnya di saat kita menabur untuk Tuhan. Kalau kita menabur dengan bersungut-sungut, merasa terpaksa atau sedih, maka hati Tuhan tidak akan disenangkan dengan pemberian kita tersebut. Hal ini bisa membuat taburan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Namun, ini juga bukan berarti kita cukup mempersembahkan kepada Tuhan sedikit saja, supaya kita bisa memberi dengan rela hati. Bukan seperti itu. Semuanya itu tergantung dari bagaimana sikap hati kita di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa seseorang bisa saja memberi tanpa mengasihi, tetapi seorang pun tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Semakin kita mengasihi seseorang, semakin banyak hal yang kita ingin berikan kepada pribadi yang kita kasihi tersebut. Jadi, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita pasti ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Hari ini, kita belajar menabur dengan sukacita penuh dengan kerelaan hati. Sebab hanya ketika kita menabur dengan sukacita dan rela hatilah, maka pemberian kita akan menyenangkan hati Tuhan. Dengan menyukakan hati Tuhan, maka Tuhan pasti menurunkan berkat yang membawa hidup kita semakin diperbesar oleh karena kasihnya atas kita. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memampukan kita untuk kita senantiasa belajar menabur dengan sukacita. Karena Tuhan telah mengasihi kita lebih daripada kita mengasihi dia. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami agar kami senantiasa belajar untuk menabur dengan sukacita. Karena dengan sukacita kami percaya penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.